Hai people, we're back on the entertainment news. Yes, next ada kabar datangnya dari rocker asar Irlandia yaitu Bono yang baru-baru ini mendapatkan sebuah penghargaan dari pemerintah Perancis. Nah hal ini dikarenakan Bono banyak memberikan kontribusi yang positif nih. Vokalis grup band legendaris U2, Bono beberapa waktu lalu dianugrahi penghargaan tertinggi dalam bidang kebudayaan oleh pemerintah Perancis. Bono dianugrahi Commander of the Order of Art and Letters oleh Menteri Kebudayaan Perancis Aurelie Filippetto pada selasa 16 Juli waktu setempat. Pria bernama asli Paul Husson ini dinilai telah banyak memberikan kontribusi positif bagi perkembangan musik bersama bandnya. Dan menggunakan nama besar mereka dalam perjuangan kemanusiaan. Bono yang merupakan aktivis anti-kemiskinan sebelumnya juga pernah dinominasikan menerima hadiah Nobel Perdamaian. Selain Bono, nama-nama lain yang pernah menerima penghargaan serupa antara lain Shakira, Bob Dylan, Lenny Kravitz, Bruce Willis, dan Sean Connery. Well, congratulations! No wonder lah ya, kalau Bono mendapatkan penghargaan dari pemerintah Perancis itu sih udah pasti. Kenapa? Karena sempat juga Bono mendapatkan julukan kalau Bono can save the world, Bono can change the world. Karena Bono adalah salah satu musisi top dunia yang bisa mengubah banyak orang dan juga memberikan efek dan juga impact yang benar-benar terasa bagi semuanya. Bukan hanya dunia musik loh, tapi buat semua orang. Kira-kira di Indonesia ada nggak ya kayak gitu ya? Slang! Oh, iya dong. Slang kayak gitu banget. Lagi konser aja lagi rusu-rusu-rusu, bim-bim cuma bilang stop, stop. Semua diem. Emang keren banget. Tapi emang kalau bisa nonton konser semuanya benar-benar slang dimana-mana ya? Kalau ngomongin slang sih, iya apapun konsernya tetap benaranya slang.